Pemirsa Partai Perindo kembali memberikan bukti nyata membantu masyarakat kecil seperti yang dilakukan Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Tibur I yang memberikan kerobak gratis kepada pedagang Gnasi Rabes dan S.Cao di Surabaya Jawa Tibur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan mereka. Raut wajah Matsari dan Siti Zubaida langsung berseri dan sembaringah. saat mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Pendagang Nasi Rabes dan S.Cao yang biasa berjualan di tepi jalan Tanah Merah Utara, kecamatan Kenjeran, Surabaya ini tidak menduga mendapatkan gerobak baru. Gerobak baru yang dilengkapi KRIS merupakan bantuan dari Bacalek Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Timur I, Natalia Cecilia Tanujaya. Gunakan jualan buat kebetulan anak, kuliah, sekolah, dan sehari-hari lah Kami kan bisa sukses gitu loh mas. Kita penelitian atas kecil di Indonesia Jantara, karena itu kami membantu UMKM untuk bisa berkembang bisnisnya. Dan saya berharap dengan gerobak ini, maka omset mereka bisa naik, bukan hanya dua kali atau tiga kali, bahkan lebih. Sementara itu di Jepara, Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Tengah II, Punggu Ahmad Budi Handoyo, membagikan gerobak gratis dan KTA berasuransi kepada pelaku UMKM. Ini bukti kepedulian dari Partai Perindo terhadap UMKM di Jepara. Semoga dengan juga bantuan ini, masyarakat di Jepara semakin lebih maju. Usai memberikan bantuan, Punggu Ahmad Budi Handoyo juga menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus beserta Bacalek sebagai ajang silaturahmi sekaligus pembekalan untuk pemenangan pemilu 2024. Tim Liputan AI News melaporkan.